Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perangkiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis 21 November 2024. Menurut data daripada Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda, hujan ringan akan turun di 27 daerah di Jawa Timur. Di antaranya Bangkalan, Banyuwangi, Kota dan Kabupaten Blitar, Bondowoso, Jember, Kota dan Kabupaten Kediri, Kota dan Kabupaten Madiun, serta Kota dan Kabupaten Malang. Lanjut di Kota dan Kabupaten Probolinggo, Lamongan, Lumajang, Kabupaten Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Ponorogo, Sampang, Situbondo, Trenggalek, dan Tubat. Pada siang hari, hujan ringan masih akan mengguyur wilayah Ngawi, Pacitan, Tuban, dan Bojonegoro. Lalu pada malam hari, seluruh daerah di Jawa Timur diprediksi tidak akan turun hujan, dan mayoritas akan cerah berawan. Hujan ringan akan kembali turun pada dini hari di wilayah Ponorogo. Sementara itu, Kabupaten Sidoarjo akan menjadi daerah terpanas di Jawa Timur, dengan suhu maksimal mencapai 33 derajat Celcius. Untuk daerah terpanas kedua, dengan suhu tertinggi 32 derajat Celcius, akan dialami wilayah Kota Madiun dan Kota Mojokerto. Sedangkan suhu di wilayah Surabaya dan sekitarnya berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius. Selanjutnya, daerah terdingin di Jawa Timur. Dengan suhu terendah mencapai 17 derajat Celcius, jatuh pada daerah batu. Lalu daerah terdingin kedua, dengan suhu terendah 22 derajat Celcius, akan dialami wilayah Pacitan dan Trenggalek. Sementara suhu di Kota dan Kabupaten Malang akan berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Dan Tribunan, sekian informasi perakhirannya Jawa-Jawa Timur pada hari ini, Kamis 21 November 2024. Terima kasih dan selamat beraktifitas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.